Barapudur itu ngerti ya? Barapudur itu di tengahnya Pulau Jawa. Itu didirikan pada abad 8-10 Masai. Itu berarti satu abad telah hadirnya Nabi Muhammad di Arab. Di Barapudur itu bukan bangunan mal, bukan bangunan ekonomi. Barapudur itu bangunan keberahmanaan, bangunan religius, bangunan rohania. Di atas Barapudur itu ada antena, ada antena yang namanya catra. Kalau Anda belajar fisika, dulu orang yang datang ke Barapudur mubeng mengengini kiri, arah jarum jam. Kalau ada kumparan berputar ke kanan, itu berarti Anda menyerap energi dari langit dan alam semesta. Anda mengambil energi. Kalau di Mekah itu Anda putar ke kiri, Anda mengembalikan rezeki itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hidup adalah Barapudur menuju Mekah, Barapudur menuju Ka'bah. Nah catra itu betul-betul ada, kalau pembangunan Indonesia berpedoman kepada Barapudur dan Ka'bah. Kita akan punya metode yang berbeda, kita akan lebih memakmurkan rakyatnya. Dan rakyat Indonesia itu berdemokrasi tidak dengan ilmu, tapi dengan rosoh gitu ya. Gak ada apa-apa, demokrasi-demokrasi gitu ya. Tapi kita itu memiliki kemampuan-kemampuan yang sebelum agama isoan datang, kita sudah tahu itu semua. Misalnya, wa'amu ta'ukulumu, ku alat, alat itu ada penjelasannya dari Islam. Munduh waing pakarti, rojek ketitik Allah, itu kita sudah punya sebelum Islam datang. Yang semua itu ada dalam Al-Quran, tanpa orang-orang. Terima kasih.